Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat berjumpa kembali dengan saya di kesempatan pagi ini saya dengan anak-anak bersama saya mau memenuhi salah satu dari subscriber saya mau bikin gembus ya ini di belakang Mas Rizky lagi lepas singkon ya teman-teman kita lihat cara bikin gembusnya nanti ini lagi dikupas kulitnya sama Mas Rizky ya Pak nanti kalau udah selesai dikupas baru kita cuci terus kita parut nanti ya kita ikuti cara bikin gembusnya kumpas singkongnya sudah hampir selesai ya nanti kalau sudah selesai kita parut dibersihkan dulu ya iya dikupas dulu sih nanti boleh diparut ya teman-teman untuk request bikin gembus mudah ya enggak banyak prosesnya lah ini yang sudah dikupas sama Mas Rizky tinggal kita cuci dulu ya sebentar singkongnya sudah dikupas tinggal kita cuci ya teman-teman gampang lah kalau bikin gembus itu gampang ya kebetulan ini hari Minggu ya kita dikupas sekolah kita bikin request bikin gembus pagi-pagi ngoreng gembus ini yang sudah dicuci bersih ini nanti setelah dicuci itu tinggal di parut ya Pak iya nanti biar istri warnanya lebih cepet kita yang ngerjain dulu singkongnya kita parut dulu jadi cuci bersih ya teman-teman Alhamdulillah nih udah di parut tinggal kita peras ya supaya airnya keluar nanti baru kita kokus selamat pagi semuanya semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu amin oh iya ini Mas Rizky sama ayahnya Mas Brian marutnya sudah selesai mau kita peras dulu sambil kita meras singkongnya yang sudah kita parut kita panasin dulu kompornya biar airnya sempat panas saya nyalain ya kita tutup dulu lalu kita peras singkongnya dulu ya Bismillahirrahmanirrahim di pagi kita mau request bikin gembus kemarin ada yang ngomong surupa gede bikin gembus dong kasih laca emang itu makanan orang kampung sini kalau gembus teman-teman ini singkongnya yang sudah kita diperas ya kita mau racik bumbunya dulu dan ini tadi perasannya nanti kita ambil patinya aja nah ini ada bumbunya ada bawang putih dan ketumbar dan garam udah cukup simpel kita ulek langsung ya ini bumbu yang udah kita haluskan ya ada ketumbar sama bawang putih dan garam udah halus nih teman-teman kita langsung masukin ke singkongnya ya yang udah kita peras ya pakai tangan aja biar gampang tangannya bersih udah udah dicuci berapa kali kita aduk-aduk sampai merata biar bumbunya merata dan enak sebelum kita kukus kita cek rasa dulu maksudnya udah pas apa belum bumbunya udah pas langsung aja kita masukin ya bismillahirrahmanirrahim langsung aja kita masukin dikukus biar cepet mateng makanan alami dari singkong kita tutup langsung ya biar cepet mateng paru dan singkongnya yang dikukus sudah mateng kita matiin dulu kompornya ya nih hasilnya angkat tiriskan diri sebentar ya kita angkat langsung ke wadah biar cepet dini kebetulan di belakang rumah ada paman saya lagi bantuin garbuni tanah ya nggak tahu besok kalau hujan kita mau tanami apalah ada kunit ada jahe mungkin ada kencur juga kebetulan ini nanti buat temen teh tumbuk ya singkongnya udah diparut direbus kukus biar lebih pun lebih kita akan ya yang udah kita tumbuk tadi sama ayahnya Mas Brian Hai semina Oh ya ini sesudah ditumbuk kita kasih tepung ya supaya tidak lengket dan kita tekan nanti mau kita bentuk sih soalnya ya ini yang sudah kita bentuk seperti ini ya lalu kita potong-potong kecil-kecil dan tipis-tipis seperti ini nah nanti tinggal kita bentuk kita tambahin tepungnya biar enggak lengket ini kita bentuk seperti ini teman-teman selera lah ya mau yang lebih besar juga bisa ini kayaknya kurang besar apa ya kalau gembus kan agak besar sedikit ya nih nih kalau gembus segini ukurannya nih yang udah kita bentuk seperti ini Alhamdulillah nih teman-teman udah mau kelar udah plus step teman-teman kita bentuk bulat-bulat seperti mau bikin donat nih lumayan banyak lah tinggal kita kita menggoreng langsung ayo udah nggak sabar kita panasin minyak gorengnya dulu ya langsung aja Hai coba kita langsung menggorengnya soal minyak gorengnya sudah panas Bismillahirrahmanirrahim langsung aja mumpung masih pagi pasti enak buat temen teh soalnya kalau gembus itu banyak yang menyukai bahkan mau semuanya pada senang langsung mekar nih teman-teman baru aja dimasukin sudah mekar nih us rasanya enak dan kriuk sudah mateng kita angkat langsung ya mekar teman-teman hasilnya nih bagus banget Alhamdulillah nggak sia-sia kita bikin gembus mekar langsung ini kalau pagi-pagi seperti ini kayaknya senang Mbak Uti dikasih gembus soalnya banyak kesukaannya makan khas gembus suka banget orangtua pagi-pagi me makan 9 gembus ini yang kedua kita kita angkat ya kita tiriskan ya hai 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 mas reski lagi ikutin garpu parangan sebelahnya teman-teman buat kita nomin cabe nanti sama sayur-sayuran samping rumah biar bisa apa kita kita beli bumbunya agak murah lah ya besok kita mau beli apa biji lomboknya kehitaman puying disuruh medan dulu ke minum air tetes dulu mbak dari kemarin bahku ying paman saya dan adik dari ibu saya lagi jantung ini belakang rumah kan kemarin rumputnya ya ampun ini alhamdulillah demendingan dek di garbuk eh metan dulu mbak diminum dulu mbak dicicipin ini bikin gembus sendiri lo bak enak apa enggak mbak enggak nyobain mas Rizky nggak nyobain mas Rizky ini pak gede-gede nyobain gembus iya dikasih singkong sama mbah udah selesai ini gembusnya kek tira dulu kek tira dulu hehehe nyobain gembus gimana man enak katanya Alhamdulillah Hai saya donat malah ya man enak 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 iya teman-teman kita mau apa enggak jembus sama Mbak Putri nanti mumpung masih anget ya mudah-mudahan nanti Mbak Uti lagi di rumah sama Mbak Halum Mbak Alifah Mbak Nela ya sekalian cenggup terima kami ketemu kita jumpa lagi nanti disana ya Assalamualaikum Assalamualaikum Om banyak masakannya deh Hai Assalamualaikum Mbak Hai setelah masak ya banyak ya masak kasih kasih bahwa dengan sering gembus pagi 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 hari ini hari minggu dikasih gembus liburan masih hangat makasih anak-anak lagi pada main ya Mbak iya depan udah pada mandi semua Mbak 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 di masak apa hari ini Mbak rebus buncis Oh iya ini ada rebusan buncis masih segera segera bisnisnya brokoli sama brokoli tadi penarapan anak-anak sambil ada sambil juga nih Mbaknya suka sambil iya pisang goreng apa Mbak bukan tempe Oh tempe nggak punya pisang Hai biar mau makan udah tadi Mbak Mbak terimanya lagi istirahat Iya kita mau pulang dulu soalnya kita di rumah juga lagi dibantuin merbunin belakang rumah pulang ini ya Mbak Assalamualaikum Alhamdulillah sekali untuk pagi ini rekuis bikin gembus kita sudah selesai ya teman-teman semoga video kali ini bisa menghibur anda sekalian semua dimanapun kalian berada dan waktunya kami untuk diri ya teman-teman sebelum menurut diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata kami atau kelakuan kami dalam video ini yang kurang berkenan di hati kalian dan semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya jodoh